oke ya nanti dan nanti nanti diatur jadwalnya isako udah nanti kita berkabar lagi aja lho pape MPL tuh kapan sih Maret 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 awal kenapa nih bocil bocil tas dan bocil isako ada bocil tas persiapan roster baru gimana aman jadwal farewell isako kok jadwal farewell guys ini bantu like guys eh isako kamu jangan lupa kalau lagi live ini saya kasih tahu nih triknya di tiktok kalau lagi live viewersnya bantu kalau nggak nge-give ya bantu ngelike kalau like-nya banyak misalnya kamu nge-hit 50.000 terus habis itu next milestone-nya 100.000 potensi kamu untuk muncul di FYP live orang lain tuh tinggi jadi viewersnya makin stabil makin banyak ayo ngajak kenapa iya tuh kalau kalau kamu suruh karena kadang-kadang viewersnya lupa bukan nggak mau jadi harus dirimain gitu gue isako gue pamit ya guys ya denger pape dengarkan pape hehehe bukan banyak saya waktu itu pernah di like sampai satu juta ngikutin terus nggak kenapa ngikutin terus nggak eh waktu itu ditantangin pak kalau satu juta ganti nama ararki jadi ararki hoshi lagi dari 500.000 nggak sampai berapa menit langsung satu juta gila hehehe tapi dulu waktu lagi ada waktu lagi ada kasus-kasus gitu eh yang nonton kan bisa sampai 7.000 8.000 kan eh pernah 14.000 atau 15.000 gitu terus likesnya sampai tiga juta mau cubit pape jangan dicubit lah guys mau cubit tuh cubit isako aja lucu dia Aduh aku tuh kalau dikasih filter subit tuh kayak pipinya tuh makin gede gitu loh papa yang saya gede banget gitu rasanya aku lagi saya default aja jadi gede Hai aku keter-keterketer nggak ada yang penting yang penting talent atau Banya tuh ramah ramah baik bisa bisa apa ya jangan terlalu jaga jarak sama fans karena fans kan sebenernya kan juga salah satu bagian yang enggak terpisahkan dari tim jadi memang harus dirangkul gitu ya orang kisah mereka baik-baik banget loh pape emang temen kita baik-baik deh kita juga baik-baik kok aku aku dikasih itu tau nggak sih pape lego bunga yang satu tangkai itu tapi bukan gemes banget sama Kak Sabi tau nggak Sabiani Putri nggak tahu siapa tuh King dong rajin banget nonton itu rajin banget nonton Oke bagus lah ya kamu ada fansnya fans kamu juga tuh udah 50.000 popular life tuh versi kenapa tunggu pengumuman ya guys ya fin ariel eh finalik waduh gawat gawat guys aku aku epos Pems pape ya nggak apa-apa mah kenapa eposnya bebas-bebas aja lemon rehat tinggal dimana masih di GH Isako mau all-in-ae 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 nggak ada all-in-ae benjir pape mau di sleep call kagak mau di sleep call ini lagi-lagi mau rebah-rebahan mau tidur terus lihat-lihat tiktok terus Isako ng-invite ya udah gitu pas bisa ya di ini ada Cesno kita invite lagi ada siapa ada Cesno sini sini astaga rame amat Hai atau mau atau enggak tapi Bapak itu lagi upi kok kulik upi kita udah mau kulik XJKT enggak sih Pak Kenapa kita udah mau kulik XJKT jadi BA enggak sih sebenarnya kriteria saya untuk iniin BA itu dulu-dulu sebenarnya ada talent-talent XJKT dulu cuman apa ya apa ya ada 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 few things sih kayak harus dibikinin kayak program gitu loh harus dibikinin something biar kemampuan mereka sebagai mantan JKT 48 gitu tuh keluar apa ke-expose Iya jadi nah itu yang kita masih masih bingung gitu jadi bukan cuma rekrut-rekrut mah gampang guys bisa kok ngomongin JKT kah kok kenapa ini ada viewers nanya Isako ngomongin JKT kah aku tuh bukan yang enggak mau pertama itu aku nggak bisa joget dua aku enggak ikhlas di farewell oran tiga aku tuh mikir padahal ini kayak tahun terakhir kesempatan terakhir aku masuk jek apply masuk jeket itu tahun ini gitu jadi saya banyak mikirnya gitu loh enggak enggak harus maksudnya kalau mau ini termasuk karir kan banyak jalannya itu kan serahnya salah satu wajah kamu kan juga masih kuliah itu lumayan intens soalnya JKT tuh setengah saya lumayan intens kalau sekarang kan kamu fleksibel kuliah bisa diatur waktunya terus kalau mau bikin konten more life terus ya misalnya misalnya mau bikin apa lagi gitu ya kan apa kapan farewellnya Astaga enggak enggak apa-apa yang enggak farewell Oh boleh ngerti minji buat RRQ rekrut Isako yang buat RRQ rekrut Isako apa tuh Pak Apeh Pak Ape mau jadi talent udah di Jakarta dulu belum ya dulu kan yang waktu sempet tanya-tanya itu kan kenalan kan waktu itu kita terus kita terus papetanya tinggal di mana Lampung Kupus udah harapan pokoknya aku terus Lampung tuh udah tidak mau meng-PHP kan aku lagi terus papet udah nggak balset aku lagi tapi pakai aku bukan yang ngejet saya tuh ratusan Isako balset ya iya tapi kan aku juga ngerti gitu loh kayak karena aku di Lampung juga udah nggak di consider gitu karena kan susah gitu ya tapi tapi kalau bukan sekarang di Karawaci waci I have a chance I will ask iya nanti eh apa harus sering ini konten sih harus sering bikin-bikin konten nggak papa aturin aja itu Kak Ale sama kagadis kapan mau bikin konten aku bisa dateng kerja ya sama nanti ntar nanti dibikinin somethingnya dulu deh gitu terus sesuatu yang mobil I have idea sih saya ada beberapa ide nanti deh di diskusi